Jago Merah melahap rumah warga di Desa Tambu, Kejamatan Celuring, Kabupaten Penyuangi selasa 17 Oktober 2023. Beruntungnya, kebakaran tidak sampai menjalar ke dalam rumah. Periswa kebakaran tersebut dimenerakan Kepala Desa Tambu Hashim Asari saat dikonfirmasi jurnalis Penyuangi Hits melalui sambungan telpon. Rumah tersebut milik Dwi Zenmi, Setiawan, Warga Dusun Simbar, RT1 RW5, Desa Tambu, Kejamatan Celuring, Kabupaten Penyuangi. Tidak lama setelah itu, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba, kemudian api berhasil dipadamkan. Agifat insiden tersebut, korban mengalami kerugian material senilai kurang lebih 10 juta. Tim Liputan, Penyuangi Hits, melaporkan.